Rusia mengatakan pada Senin 11 April 2022 bahwa mereka telah menggunakan rudal jelajah untuk menghancurkan sistem rudal S-300 yang telah dipasok ke Ukraina oleh negara Eropa yang tidak disebutkan namanya. Rudal S-300 merupakan rudal anti-pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Moskwa telah meluncurkan rudal jelajah Khalid pada Minggu 10 April 2022 terhadap empat peluncur S-300 yang disembunyikan di hanggar di pinggiran kota di Mipro, Ukraina. Rusia mengatakan 25 tentara Ukraina terkena serangan itu. Rusia tidak mengatakan negara Eropa mana yang memasok sistem S-300. Negara anggota NATO, Slovakia, yang telah menyumbangkan sistem rudal semacam itu ke Ukraina mengatakan bahwa senjata yang dipasoknya tidak terkena. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukan Moskwa juga telah menembak jatuh dua pesawat Su-25 Ukraina di dekat kota Isium dan menghancurkan dua gedung amunisi salah satunya di dekat kota selatan Mykolaiv. Militar Ukraina tidak segera menanggapi permintaan komentar. Diberitakan Rusia Today pada Jumat 8 April 2022 lalu, Slovakia mengumumkan bahwa mereka telah menyumbangkan satu-satunya baterai S-300 ke Ukraina. Sistem senjata itu adalah bagian dari persenjataan warisan anggota NATO dari masa lalu Soviet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton